Buruh desak Jokowi cabut PP Tapera, ancam bakal demo lebih besar. Masa aksi demonstrasi dari elemen buruh mendesak pemerintah mencabut peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat Tapera. Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, Said Iqbal mengancam buruh akan menggelar aksi lebih besar jika aturan itu tidak dicabut. Ia menjelaskan aksi hari ini baru diikuti masa buruh dari Jabodetabek. Kami meminta agar Bapak Presiden Jokowi mencabut PP nomor 21 tahun 2024 tersebut. Bila mana ini tidak dicabut, maka akan dilakukan aksi yang lebih meluas di seluruh Indonesia, kata Said saat demonstrasi di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis 6 per 6. Ia menjelaskan salah satu alasan PP 21 harus dicabut. Said menyebut potongan 2,5 persen bagi peserta setiap bulan tidak menjamin guru akan memiliki rumah. Meski diwajibkan mengikuti kepesertaan Tapera selama 10 tahun hingga 20 tahun, Iqbal menilai simpanan itu bahkan belum tentu cukup untuk uang muka pembelian rumah. Jadi Tapera didesain hanya untuk tidak punya rumah, pertanyaannya, uang iuran ini dikumpulkan untuk apa? Kata Said, hingga berita ini ditulis, aksi masih berlangsung. Selain soal Tapera, Masa juga membawa sejumlah tuntutan lain dalam aksi kali ini. Yakni, menolak uang kuliah tunggal UKT mahal, menolak kris BPJS kesehatan, dan menolak Ongibus Law UU Cipta Kerja. Terima kasih telah menonton!